Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. Saudara Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Muhajir FNI menegaskan, status vaksinasi kini tidak lagi menjadi syarat bagi penumpang kereta api. Hal itu disampaikan Muhajir saat melakukan sidak di stasiun Madiun, Jawa Timur kemarin. Menurut Muhajir, tidak berlakunya lagi syarat vaksinasi telah sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga sudah dicabut. Meski tidak menjadi syarat wajib, Muhajir tetap menganjurkan calon penumpang kereta api untuk divaksinasi agar terlindung dari COVID-19. Tadi sudah diberitahukan bahwa sudah tidak disaratkan lagi untuk status vaksinasi penumpang. Sehingga itu juga sesuai dengan kebijakan dari Pak Menkes. Jadi untuk sekarang ini, karena PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, maka untuk penumpang kereta di seluruh Indonesia sudah tidak lagi diperlukan persyaratan vaksinasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!